selamat pagi dan selamat siang selamat malam bagi teman-teman di rumah perkara nama saya, saya Dorjatun seperti yang sudah biasa teman-teman lihat di mata kuliah statistik di pertemuan kali ini, pertemuan ketujuh atau video ketujuh yang nanti akan membahas tentang analisis koefisien determinasi atau R2 yang sebenarnya analisis ini sudah dilakukan di awal-awal pertemuan kita ke 3-4 itu sudah dilakukan namun belum dianalisis nih nilainya yang mana dalam pengujian analisis SPSS atau analisis regresi linier berganda oleh karena itu teorinya pada hari ini apa sih koefisien determinasi itu apa atau nilai R2 atau adjektif R2 yang pertama koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variable independen ke variable dependen seperti yang teman-teman tahu bahwa dalam penelitian nanti itu kan ada sebuah framework kerangka berfikir dimana ada variable independen yang mempengaruhi variable dependen dan koefisien determinasi itu adalah bagaimana kita mengetahui ya seberapa besar sih pengaruh dari variable independen ini ke dependen gitu seberapa besar sih pengaruh variable X ke variable Y nya karena kan variable X itu kan ada misalkan dalam penelitian ada 3 atau ada 4 dari 4 variable ini tuh pengaruh untuk menghasilkan hasil yang positif ke variable Y nya itu seperti apa nah itu menggunakan analisis adjektif R2 gitu kan kemudian untuk standar nilainya itu berapa sih Bu untuk nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1 itu semakin bagus dari 0 sampai 1 kalau kemarin kan ada linearitas itu nilainya tuh harus diatas 0,05 jika nilainya diatas 0,05 maka terjadi linearitas yang baik gitu dan uji normalitas juga sama gitu dikatakan normal tuh jika nilainya berapa 0,05 tapi kalau untuk koefisien determinasi ini tuh tidak ada standarnya gitu namun semakin mendekati 1 berarti semakin bagus penelitiannya kemudian nilai yang mendekati 1 berarti variable independennya tuh semakin bagus pengaruhnya ke variable Y nya dimana dia mampu menjelaskan informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan atau mendukung variable dependennya contoh begini teman-teman disini ada sebuah framework ada framework dan ada judul skripsi pengaruh keputusan, pengaruh kepercayaan, kemudahan dan harga terhadap keputusan pembelian online pada konsumen Shopee di kota Padang gitu disini variable X nya udah ada 3, terus variable dependennya tuh ada 3 ada 1, dependennya ada 1 nah itu keputusan pembelian online nah disini yang biru tuh apa ya kemarin tuh saya mencontohkan yang biru ini adalah sebuah kepuasan konsumen dimana ini bisa dikatakan ini bisa jadi variable Z tapi kita belum nyampe situ jadi cukup fokus disini saja nah disini ada sebuah keterangan untuk hasil output dari penguji analisis SPSS nanti langsung kita praktekan untuk pengujiannya seperti apa nanti akan hasilnya seperti ini nanti nilai yang dimasukin tuh yang mana bu disini kan ada regression ya terus nilainya mana yaitu yang modal summary yang ini yang ini modal summary terus yang mana bu nilainya yang nilainya itu adalah teman-teman bisa pakai yang R square bisa juga yang adjective R square jadi dua-dua ini tuh nilainya 0,9,21 dimana nilai ini berarti mendekati 1 berarti semakin bagus nih variable X nya gitu mari kita praktek untuk analisis dari SPSS nya dari Excel ke SPSS langkahnya seperti apa yang pertama kita buka dulu data dari tabulasi Excel data mana yang di copy yaitu data yang ini data yang jumlah dari setiap variable kita copy dulu bagian jumlahnya setelah kita copy ini kita copy ke bagian SPSS SPSS nya di bagian mana bu? di bagian data view atau bagian paling depan di bagian data view ini kita copy disini kita copy kemudian setelah kita copy kita bisa kasih nama di bagian variable view disini bisa kita kasih nama X1 kemudian ada X2 nya kemudian ada X3 X3 terus ada Y nya kemudian disini kita bisa kasih label atau nama variable ini kayak tadi ada kemudahan kemudahan terus ada kepercayaan ke tadi tunggu apa tadi variable yang kedua kemudahan terus ada oh kepercayaan dan kemudahan kebalik ya disini kita copy dulu kemudahan itu variable kedua disini adalah belief trust kepercayaan kemudian disini ada harga harga terus ini adalah keputusan keputusan pembelian di Shopee di Shopee oke ini adalah tipe pertama langkah apa yang dilakukan yang pertama adalah seperti biasa analyze kemudian kita klik regression kemudian kita klik linearity nah kita pindahkan nih keputusan pembelian adalah dependent kemudian tiga variable ini kepercayaan kemudahan dan harga adalah independent nah untuk melakukan analisis regresi berganda atau untuk melihat nilai coeficit determinasi cukup teman-teman gak usah ngeklik apapun itu langsung klik oke saja udah keluar hasilnya nah ini dia hasilnya hasilnya yang mana bu hasilnya yang tulisan model summary model summary yang mana yang R square yang 9,21 atau bisa pakai juga 9,18 nah nanti teman-teman bisa menjelaskan menjelaskannya seperti apa penjelasannya seperti yang ada di powerpoint ini yaitu berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda koefisien determinasi koefisien determinasi R square atau adjektif R square sebesar 0,918 yang artinya pengaruh variable independen terhadap dependen sebesar 91,8% pengaruhnya dan dapat disimpulkan bahwa kurang dari 8,2% adalah variable yang tidak detail jadi mendekati satunya hanya kurang 0,8,2 berarti yang 8,2 itu adalah variable yang tidak detail dalam penelitian kita begitu untuk pertemuan kita di podcast kali ini terima kasih wassalamualaikum wr. wb dokatu